Intro Hey yo, what's up Sobat Juna? Tinju Indonesia kembali mengukir prestasi. Thibaut Monabesa, petinju asal Nusa Tenggara Timur berhasil menang dalam laga pertandingan Holy Wing Sports Show Boxing. Thibaut juga berhasil mempertahankan sabuk WBC International Light Flyweight yang udah hampir setahunan dipegangnya. Sayangnya, kemenangan Thibaut justru berakhir kontroversial nih guys. Pihak WBC bahkan gak mau mengakui kemenangan tersebut. Hmm, kok bisa ya? Daripada penasaran, kuih simak video ini sampai habis tanpa skip sedikit pun. Oke, oke? Oh iya, seperti biasa, ditekan dulu yuk tombol like, subscribe, dan notifikasinya biar gak ketinggalan video-video seru dan terbaru dari kita. Kiss-kiss dari Junaway. Yuhu guys, kalian pasti nyimak pertandingan yang satu ini kan? Yup, Holy Wing Sports Show Boxing. Kalian bisa lihat gimana kocaknya Aldi Tahir yang lari ngajir keluarin waktu diserang Vicky Prasetyo habis-habisan. Eits, selain menampilkan pertandingan kocaknya Aldi Tahir versus Vicky Prasetyo, pertandingan ini juga rame dibicarakan karena hasil pertandingan salah satu petinju asli Indonesia. Tiap, Tibo Monabesa berhasil menang dan mempertahankan sabuk juara WBC International Light Flyweight yang udah hampir setahunan dipegangnya. Berlangsung di Holy Wings Gatsu Club 5, Jakarta, Tibo berhadapan dengan Jason Faison, petinju asal Filipina. Dalam pertandingan kali ini, Tibo berhasil mengalahkan Jason dan menang via Majority Decision. Skor akhir 95-93, 95-94, dan 94-94 jadi saksi kemenangan Tibo. Meski menang, Tibo justru dapet komentar negatif dari netizen dan juga para pecinta tinju. Pasalnya kemenangan Tibo dianggap kontroversial bahkan gak diakui sama pihak WBC. Waduh, kok bisa gitu ya? Sebelum komen ini itu, kuih kita simak dulu pertandingannya. Pertandingan kali ini berlangsung selama 10 ronde penuh. Sejak awal mulai, Tibo dan Jason sama-sama membaca pergerakan lawan dengan teliti. Tibo melancarkan pukulan-pukulannya dengan tenang, sementara Jason terlihat cukup agresif. Gak cuma itu, Jason juga mengerahkan kombinasi gerakan kaki sambil melempar jeb yang memancing Tibo buat nyerang balik. Tibo tapi masih belum tepat, gunakan pukulan hooknya tadi. Oh, ini dia. Gunakan stance orthodox. Touch the water. Kalau dilihat-lihat, Jason emang kelihatan lebih barbar sih. Pukulannya sat-sat-sat langsung melayang ke arah Tibo. Gak heran kalau 2 menit sebelum ronde ketiga berakhir, Jason melemparkan pukulan dasyatnya yang sukses bikin Tibo langsung jatuh tersungkut. Bahaya kombinasi pukulannya. Tadi, apa kabin itu? Oh, ini berbahaya, ini berbahaya, ini berbahaya. Tibo tentu gak mau tinggal diem dong ya. Doi bangkit dan kembali melanjutkan pertandingan dengan lebih agresif. Kayaknya Tibo udah berhasil nemu ritme pertandingan Jason nih. Ditambah Jason yang mulai kelihatan gak se-agresif tadi di ronde-ronde awal. Hmm, mungkin tenaga dan stamina-nya Jason udah keburu abis. Pukulan dari Tibo Monabesan sempat on target mengenai Tibo kali ini berada di posisi pinggiring mencoba ke arah. We never know. Yang jelas, Tibo makin kelihatan barbar seiring bertambahnya ronde. Terlihat di detik-detik akhir ronde ke-8, Tibo berhasil bikin Jason mencium kanvas tinju. Pukulannya Tibo tepat sesaran meskipun gak sepenuhnya bikin Jason tumbang. But wait, Tibo kembali ke colongan nih guys. Di ronde ke-9, Tibo lagi-lagi dibuat jatuh oleh pukulan Jason. Definisi si mantep memang pukulan Jason ini berhasil bikin Tibo jatuh dua kali loh guys. So, di ronde ke-10 siapa nih yang bakal dibikin jatuh? Jawabannya gak ada. Meskipun sama-sama tampil agresif, tapi Tibo dan Jason berhasil bertahan sekuat tenaga. Sama-sama ngencengin pukulan, sama-sama bisa bertahan sampai akhir. Mantep. Untuk melancarkan serangan yang terhadap sang penantang Jason Faison. Karena tadi kita lihat Jason yang lebih banyak mengalimkan pukulan ya, sehingga dia harus benar-benar... Yang sedang mencari timing yang pas, namun waktu tinggal tersisa 30 detik lagi. Berakhir sudah ronde ke-10. Tibo, boda besta! Yap, Tibo pun dinobatkan sebagai pemenang dari pertandingan hari itu. Dengan skor akhir 95-93, 95-94, dan 94-94, artinya dua dari tiga juri mengunggulkan Tibo dibanding Jason. Sementara juri satunya memilih buat imbang. Congrats, Tibo! Tapi seperti yang udah Junya bilang sebelumnya, hasil pertandingan ini gak diakui oleh WBC. WBC bilang kalau pertandingan ini no contest alias gak ada yang menang ataupun kalah. Hal ini dikarenakan Tibo dilihat banyak dapat pukulan dari Jason, ditambah sempat jatuh dua kali pula. Penilaiannya pun dirasa ada banyak kecurangan, terlebih lagi juri-juri pertandingan ini berasal dari Indonesia. Penilaiannya juga dirasa cukup jauh kalau berdasarkan poin sistem yang digunakan tinju. Jason harusnya dapat poin 97-90 alias menang telak 7 poin di atas Tibo. Gara-gara ini banyak netizen yang kecewa dengan hasil akhir pertandingan. Kalau kalian tengok Instagramnya Tibo, banyak banget hujatan di kolom komennya. Tapi tetap banyak yang ngasih semangat kok. Kalau kalian tim hujat, ngasih semangat atau no komen nih? Kalau ngeliat hasil kontroversial kayak gini, Juna tiba-tiba jadi flashback sama pertandingannya Mene Pekiau dan Floyd Mayweather deh. Pertandingan ini berakhir kontroversi setelah Mayweather dinyatakan sebagai pemenang. Banyak penonton yang protes, mengingat Pekiau terlihat lebih agresif dan terus memonjuhkan Mayweather. Sebaliknya, Mayweather terlihat lebih sering menghindar dari Pekiau. That's why ketika Mayweather dinyatakan menang, sorakan kekecewaan langsung terdengar daripada penonton yang ada di MGM Grand Garden Arena. Kalau kita lihat dari statistik pertandingan, sebenarnya pukulan Pekiau hari itu bisa dibilang di bawah rata-rata. Kalau biasanya, Pekiau bisa melemparkan 700 pukulan lebih, kali ini Doi cuma melepaskan 81 dari 429 pukulan. Sedangkan Mayweather mendaratkan 149 dari 435 pukulan yang Doi lemparkan. Gak cuma itu, Judi juga menilai kalau Pekiau cuma unggul di ronde keempat, enam, sembilan, dan sepuluh. Itulah mengapa meskipun sejagat raya pengen Pekiau yang menang, tapi hasil akhir tetap Mayweather yang keluar sebagai juara. Kemenangan Tibo atas Jason gilas jadi topik perbincangan hangat di kalangan pecinta tinju Indonesia. Kalau menurut kalian, Tibo pantas menang gak sih? Coba komen di bawah ya, sertain juga alasan paling masuk akal versi kalian. Kita ketemu di video-video lainnya ya. Bye-bye!